Cerita Dongeng Mencari Manusia Berhati Baik Cerita ini dari negeri Cina. Suatu hari, dewa turun ke bumi. Ia ingin mencari manusia yang tulus hatinya. Dewa itu akan membantu manusia yang tulus hatinya agar menjadi dewa juga seperti dirinya. Tiba-tiba di salah satu perkampungan penduduk, rupanya mencari manusia yang tulus hatinya tidak seperti yang ia bayangkan. Sangat sulit. Manusia juga banyak yang tidak baik. Dewa itu menemui salah satu pemuda dan menawarkan beberapa keping emas. Wah, aku suka sekali emas. Terima kasih. Ucap pemuda yang ditemuinya. Dewa itu sangat kecewa karena manusia yang ditemuinya serakah. Kemudian ia pergi ke salah satu bukit. Dia ingin mencari lagi sampai menemukan orang yang benar-benar ingin menjadi dewa. Dewa bertemu dengan seorang kakek. Tapi rupanya kakek itu pun sama saja. Saat menerima emas dari dewa, dia malah menginginkan emas yang lebih besar lagi. Dewa pun langsung pergi meninggalkan dia. Ah, susah sekali mencari manusia yang tidak serakah. Ucap sang dewa. Dia kembali berjalan. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan orang setengah bayah. Ah, sepertinya orang ini aku cari. Gumam dewa. Dewa itu pun mendekati orang tersebut. Hei, apakah kau mau jika batu ini aku jadikan emas untukmu? Tanya dewa. Tidak. Dewa merasa senang dengan jawaban orang tersebut. Ia lalu menawarkan batu yang lebih besar lagi untuk dijadikan emas. Bagaimana kalau batu yang besar ini aku jadikan emas untukmu? Tanya dewa. Aku tidak mau. Jawabnya lagi. Lalu apa yang kau mau? Dewa bertanya dengan senang. Karena merasa berhasil menemukan manusia yang tidak serakah. Aku menginginkan jarimu. Agar aku bisa mengubah apapun menjadi emas. Lalu hidupku tidak akan kekurangan apapun. Ucap orang tersebut. Mendengar jawaban itu, dewa merasa sangat kecewa. Rupanya mencari manusia berhati tulus memang benar-benar sulit. Tadinya ia yakin orang yang ia temui tidak termasuk manusia serakah. Tetapi rupanya orang itu jauh lebih serakah daripada manusia umumnya. Nah, pesan moral dari cerita ini. Orang yang terlihat tulus tapi serakah cepat atau lambat akan ketahuan juga sifat aslinya. Nah, jadi jangan jadi orang yang serakah ya. Indahnya berbagi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Daaah. Sampai jumpa.